Ye King Yu adalah panglima tertinggi raksasa, dan Chu Sitian adalah wakil panglima. Qin King Yuan adalah panglima tertinggi raksasa, dan hantu ganda hitam putih adalah pelindung tertinggi raksasa. Meskipun mereka tidak sekuat kelima dewa perang, mereka tidak jauh lebih lemah. Raksasa saat ini masih terus berkembang. Saya percaya bahwa dalam waktu dekat, jiwa naga dan kekuatan raksasa pasti akan mampu bersaing dengan faksi-faksi kuno. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Dia bisa melihat bahwa Qin King Yuan dan yang lainnya telah berhasil mengolah teknik pangu, dan kekuatan tempur mereka telah meningkat pesat. Kekuatan yang luar biasa, kekuatan Chu Sitian sudah mendekati kekuatan Kiyu Tian. Kiyu Bu Fan terkejut. Tuanku, Anda benar-benar hebat. Dengan mereka dan keempat pemimpin klan, peluang kita untuk menang semakin besar. Jian Chou tertawa gembira. Itu benar, kita mungkin bisa membunuh mereka, kata Ning Tian Cheng dengan penuh semangat. Bahkan jika keempat pemimpin klan dan Kiyu Tian tidak sebanding dengan mereka, Feng Wu Chen dapat langsung mengembalikan mereka ke kondisi puncak. Jika mereka bertarung dalam pertempuran yang melelahkan, bahkan tiga tetua dari faksi kuno hanya akan mengirim diri mereka sendiri menuju kematian. Berdengung-berdengung. Tak lama kemudian, aura penghancur pun menyapu dan menyebabkan ruangan bergetar hebat. Mereka ada di sini, Kiyu Tian sedikit mengernyit sambil menatap kehampaan di kejauhan. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang telah melampaui puncak sembilan bintang kuno abadi. Sungguh aura yang mengerikan. Yan Hu mengerutkan kening dalam-dalam. Ia merasa tubuhnya tidak bisa bergerak menghadapi aura yang mengerikan itu. Mereka bertiga terlalu menakutkan. Mereka telah melampaui kita terlalu jauh. Ao Zu mengertakkan giginya dan bertahan. Kekuatan yang sangat mengerikan. Apakah ini jurang pemisah yang sangat besar antara alam? Wajah Cu Sitian menunjukkan ekspresi tegang. Desir, desir, desir. Saat Yan Hu dan yang lainnya tidak mampu menahan aura mengerikan itu, Qiyu Niu dan pemimpin klan lainnya muncul dan menerobos aura mengerikan itu. Qiyu Feng dan para tetua dari empat pemimpin klan muncul satu demi satu. Yan Hu dan yang lainnya menghela napas lega. Unggung mereka sudah basah oleh keringat dingin. Pemimpin klan Qiyu Niu dan yang lainnya ada di sini. Jian Chou sangat gembira. Tidak heran kau adalah pemimpin klan Qiyu Niu. Kau tampaknya telah banyak berkembang. Tetua agung dari kuil langit berkobar tersenyum acuh tak acuh. Setelah setengah bulan bekerja keras dan bimbingan Feng Wuchen, Qiyu Niu dan tiga pemimpin klan lainnya telah berhasil mengolah mantra pangu. Tidak lama kemudian, puluhan sosok muncul di langit di atas kota abadi bulan surgawi. Orang yang memimpin adalah Gu Chang Ching dan tiga tetua agung dari kuil langit berkobar. Kekuatan keempatnya bisa dikatakan cukup mengerikan. Di belakangnya ada pendeta abadi King Ran, pendeta abadi Dong Yan, dan para ahli lainnya, termasuk Ye Hong Yun. Tuan, Putra Cu Si, Cu Si Tian, juga ada di sini, kata Ye Hong Yun dengan suara rendah. Dia mengenali Cu Si Tian hanya dengan sekali pandang. King Ran Immortal Venerable mengerutkan kening dan berkata, delapan bintang kuno Immortal Venerable, bocah ini sudah begitu kuat. Tetapi mengapa dia bersama orang-orang jiwa naga? Bahkan monster tua Yan Chen ingin terlibat dalam kekacauan ini. Tuan, Cu Si Tian dan yang lainnya tampaknya bukan orang-orang jiwa naga, kata Ye Hong Yun dengan suara rendah. Bagaimanapun, Cu Si Tian dan Ye King Yu tidak mengenakan pakaian jiwa naga. King Ran Immortal Venerable menganggup pelan dan tidak berkata apa-apa lagi. Menurutnya, bahkan jika Yang Mulia Dewa Kuno Yan Chen campur tangan, dia tidak akan mampu menyelamatkan jiwa naga. Gu Chang Ching melirik Kiyu Niu dan yang lainnya, lalu tersenyum acuh tak acuh, keempat pemimpin klan memang ada di sini. Jiwa naga dan empat klan besar memang kuat. Aku harap mereka tidak mengecewakan pak tua. Siapapun yang berani menyentuh orang-orang pak tua harus tahu konsekuensinya. Gu Chang Ching, Kiyu Niu mengerutkan kening dengan ekspresi serius. Orang tua itu adalah Gu Chang Ching. Guru Pendeta Dong Yan, Jian Chou menatap Gu Chang Ching dan berkata. Kiyu Bufan berkata dengan sungguh-sungguh, tiga lainnya pastilah tiga tetua agung dari kuil langit berkobar. Aura mereka telah melampaui puncak sembilan bintang kuno abadi. Feng Wu Chen melirik mereka dengan acuh tak acuh dan tidak mengatakan apa-apa, ekspresinya juga tidak berubah. Wus, wus, wus. Di langit di atas kota abadi bulan surgawi, Dewa Kuno Yang Mulia Yan Chen, Tetua He King, dan yang lainnya muncul satu demi satu. Yang mulia, Dewa Kuno Yang Mulia Yan Chen dan yang lainnya ada di sini. Jian Chou berkata dengan cepat. Feng Wu Chen melirik mereka lalu menganggup pelan ke arah Yang Mulia Dewa Kuno Yan Chen dan yang lainnya. Mata Dewa Feng tampak tenang. Pikir Dewa Kuno Yan Chen dalam hati dan merasa lebih lega. Yang Mulia Abadi Kuno Yan Chen, Tetua Agung He King, lama tak berjumpa. Apa kabar? Gu Chang Ching melirik Yan Chen dan He King sambil tersenyum. Yan Chen tersenyum tipis, Gu Chang Ching, lama tak berjumpa. Kekuatanmu hampir menyamai Yang Mulia Abadi ini. Yang Mulia Abadi Kuno Yan Chen, lama tak berjumpa. Apakah Anda masih ingat kami tiga orang tua? Tetua Agung Kuil Langit berkobar tersenyum tipis dan menatap Yang Mulia Abadi Kuno Yan Chen. Tetua Agung Kuil Langit berkobar Xiao Wu Ji, Tetua Kedua Ying Gao Han, dan Tetua Ketiga Ji Si Feng. Yang Mulia Dewa Kuno Yan Chen tersenyum tipis. Yang Mulia Dewa Kuno Yan Chen, Sekarang Dunia Dewa Kuno berada di bawah kendalimu. Apakah kau di sini untuk menyaksikan pertempuran atau menghentikannya? Gu Chang Ching bertanya sambil tersenyum tipis. Yang Mulia Abadi ini juga ingin menghentikannya, tetapi saya khawatir saya tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Yang Mulia Abadi Kuno Yan Chen tersenyum tipis. Hu Hu. Pada saat ini, Siang Yuantian, Xuan Yue, dan para ahli lainnya dari pavilion Bulan Surgawi, Istana Abadi Dunia Bawah Hantu, Raja Dunia Bawah Hantu, dan ketiga tetua tiba dalam sekejap. Banyak teman lama ada di sini. Gu Chang Ching tersenyum tipis dengan sedikit kesombongan di antara alisnya. Gu Chang Ching. Siang Yuantian memandang Gu Chang Ching dengan serius. Cu Si Tian, Tetua Agung Xuan Yue tertegun dan bertanya dengan ragu, mengapa Putra Cu Si juga ada di sini? Dia dari Jiwa Naga. Putri Ye Suihan, Ye Qing Yu, juga ada di sini. Apa yang terjadi? Siang Yuantian juga bingung. Dia melirik ke arah Dewa Kuno Yan Chen dan berkata, Dewa Kuno Yan Chen, apakah kamu akan ikut berperang? Gu Chang Ching mengundang tiga tetua agung dari Kuil Langit berkobar. Jiwa Naga pasti sudah mati kali ini, dan Gui Su bisa melupakan hidup mereka. Gui Luo menyeringai dingin, dan sedikit kekejaman melintas di matanya. Si Suan Ming, Xing Wu Ying, dan yang lainnya bersembunyi dalam kegelapan untuk menyaksikan pertempuran. Kultivasi Kiyu Tian juga meningkat pesat. Aura garis keturunannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Garis keturunan Kiyu Niu dan yang lainnya juga meningkat pesat. Si Suan Ming mengerutkan kening dan berpikir dalam hati. Dia selalu merasa bahwa kekuatan garis keturunan dari keempat ras itu luar biasa. Bukan hanya Kiyu Tian dan yang lainnya, kekuatan Kiyu Niu dan para tetua lainnya juga meningkat pesat. Bahkan Kiyu Feng dan para tetua lainnya juga meningkat pesat. Pada level ini, seberapa sulitkah untuk meningkatkan kultivasi seseorang? Kata Xing Wu Ying dengan sungguh-sungguh. Dia sangat bingung. Semakin kuat kultivasi seseorang, semakin sulit untuk meningkatkannya. Namun, hal ini tampaknya tidak berlaku untuk keempat ras tersebut. Jiwa Naga menghancurkan persekutuan pil abadi milik murid Pak Tua dan membantai puluhan ribu ahli mereka. Sudah waktunya untuk menyelesaikan masalah ini. Wajah Gu Chang Ching berubah dingin dan aura pembunuh yang dingin menyebar. Patriar Kiyu Niu, biarkan aku menjadi lawanmu. Keempat Patriar telah bergabung untuk mengalahkan Mo Yan. Mereka pasti sangat kuat. Tetua Agung Istana Suci Blazing Sky berkata dengan acuh-ta'acuh seolah-olah dia akan mengalahkan Kiyu Niu. 3252. Berdengung. Sosok Xiao Huji melayang ke dalam kehampaan, dan aura mengerikan yang melampaui puncak dewa abadi kuno bintang 9 meletus. Kekuatan kuno itu diaktifkan, dan itu di luar imajinasi. Seluruh dunia dewa kuno berguncang. Ying Gao Han dan Ji Zifeng juga melesat ke kehampaan, dan melepaskan kekuatan penghancur kuno mereka. Kekuatan yang amat mengerikan menyebar dari kehampaan, dan semua pasukan serta kultifator yang tak terhitung jumlahnya di tiga wilayah besar dunia abadi kuno menjadi ketakutan. Seluruh kekosongan dunia abadi kuno runtuh dan berubah gelap. Istana Suci Kuno Di dalam istana, Tang Chen Xin bisa merasakan kekuatan Xiao Huji dan yang lainnya. Ini akan segera dimulai. Aku penasaran apakah jiwa naga dan keempat leluhur dapat melawan ketiga tetua. Tetua kedua tersenyum penuh harap. Istana Suci Langit berkobar ingin merebut seni pangu, tapi aku tidak akan mengizinkannya. Kaisar sesat berkata dengan dingin. Mata tuannya menyipit, dan cahaya dingin bersinar di dalamnya. Melihat ke langit, Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berkata, seperti yang diharapkan dari seorang ahli dari kekuatan kuno. Sungguh kekuatan kuno yang ganas. Jauh lebih kuat dari kekuatan kuno mubatian. Tuanku, kekuatan kuno apa ini? Mengerikan sekali, wajah Jian Chou dipenuhi ketakutan, dan tubuhnya gemetar hebat. Seluruh dunia abadi kuno berguncang. Kita tidak akan terpengaruh, kan? Ning Tian Cheng berkata dengan takut, suaranya bergetar. Wajah Tuakiyu Tian tampak serius, dan dia segera menyampaikan suaranya. Yan Hu, Ao Zu, Siong Mang, Gu Isu, kalian berempat telah mencapai tingkat kedelapan dari dewa kuno. Kalian seharusnya bisa menghadapi Gu Chang Ching, tetapi berhati-hatilah dengan apinya. Suan Ming Tiger, Tian Su, Su E Mang, kalian bertiga berurusan dengan Ji Zifeng. Tian Er, Chu Si Tian, kalian berdua berurusan dengan Ying Gao Han. Aku akan berurusan dengan Xiao Wu Ji. Ye Qing Yu, kalian berdua awasi yang lain. Gu Chang Ching adalah seorang dewa abadi kuno bintang sembilan yang berada di puncak. Ini adalah kesempatan yang bagus untuk menguji kekuatan penuh kita. Yan Hu mengerutkan kening, dan matanya dipenuhi dengan keganasan dan niat bertarung. Berdengung. Kiyun Yu dan yang lainnya melepaskan kekuatan garis keturunan mereka yang mengerikan. Kekuatan itu sangat kuat dan menakutkan. Kemudian, mereka mengeluarkan pedang abadi kuno mereka yang kuat, dan kekuatan tempur mereka melonjak hingga ke sembilan surga. Dalam sekejap, kekuatan bertarung Kiyun Yu telah melampaui puncak level sembilan bintang kuno yang mulia abadi dan setara dengan yang mulia abadi kuno Yan Chen. Pedang surgawi kuno kelas delapan. Apakah kekuatan pemimpin klan Kiyun Yu telah mencapai tingkat seperti itu? Senyum percaya diri Xiao Wu Ji berangsur-angsur berubah serius. Kiyun Yu dan yang lainnya ternyata memiliki pedang abadi kuno tingkat delapan. Gu Chang Ching sedikit mengernyit dan berpikir dalam hati, siapa yang memalsukannya? Dia King. Tidak, itu tidak benar. He King tidak punya alasan untuk membantu empat ras besar memurnikan pedang abadi kuno tingkat delapan. Ada apa dengan kekuatan garis keturunan mereka? Bagaimana dia menjadi begitu sombong dan berkuasa? Tetua ini dapat merasakan kengerian kekuatan garis keturunan ini, dan ini hanya sebagian kecilnya. Ying Gao Han terkejut sekaligus bingung. Kekuatan garis keturunan patriarki Yun Yu dan yang lainnya telah tumbuh lebih kuat. Mereka bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Penguasa abadi kuno Yan Chen mengerutkan kening, diam-diam terkejut. Kekuatan Qiyun Yu tidak kalah dengan Xiao Wu Ji. Kepala balai ini mengakui bahwa aku bukan tandingannya. Dari mana dia mendapatkan pedang abadi kuno tingkat delapan? Si Suan Ming mengerutkan kening dalam kegelapan. Kempat pemimpin klan semuanya memiliki pedang abadi kuno tingkat delapan. Xing Wu Ying tidak dapat menahan diri untuk berseru dengan wajah penuh keterkejutan dan ketidakpercayaan. Kekuatan Suan Ming Tiger, Sue Piton, dan Skyspeeder langsung naik ke puncak level 9 Star Ancient Immortal Venerate dengan bantuan pedang abadi kuno tingkat delapan. Lima Dewa Perang Jiwa Naga mengeluarkan pedang abadi kuno tingkat sembilan. Qiyu Tian langsung mencapai puncak level pemuja abadi kuno bintang sembilan. Yan Hu, Ao Zhu, dan Sue Piton mencapai puncak level pemuja abadi kuno bintang sembilan. Kekuatan pedang abadi kuno tingkat sembilan sangatlah mengerikan. Qiyu Tian mengaktifkan sepenuhnya kekuatan ilahiro apinya dan mengeluarkan pedang abadi kuno tingkat sembilan. Kekuatannya meningkat ke puncak tingkat sembilan bintang kuno abadi. Lima Dewa Perang Dragon Soul semuanya memiliki pedang abadi kuno tingkat sembilan. Bagaimana ini mungkin? Qiyu Tian juga memiliki pedang abadi kuno tingkat sembilan. Ada apa dengan kekuatan atribut apinya? Kekuatan macam apa itu? Dia benar-benar mencapai puncak level sembilan bintang kuno abadi. Puncak level sembilan bintang kuno abadi yang mulia. Dia bahkan lebih kuat dari Qiyu Tian. Kekuatan Qiyu Tian menjadi semakin menakutkan. Yan Hu dan yang lainnya juga telah mencapai level Dewa Abadi Kuno bintang sembilan. Yang mulia abadi King Ran dan yang lainnya, serta para ahli dari berbagai faksi, semuanya sangat terkejut. Si Swan Ming dan Sing Wu Ying, yang bersembunyi dalam kegelapan, terdiam. Fondasi Dragon Soul begitu mengerikan. Bahkan Xiao Hu Ji dan yang lainnya tidak berani mempercayainya. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut dengan kemunculan enam pedang abadi kuno tingkat sembilan? Enam pedang abadi kuno tingkat sembilan, semuanya ditempa pada tingkat sembilan. Bagaimana ini mungkin? Mata Gu Chang Ching membelalak kaget. Dia langsung ketakutan. Orang yang paling terkejut adalah Gu Chang Ching. Sebagai alkemis nomor satu di dunia abadi kuno, bahkan dia tidak bisa menempa pedang abadi kuno tingkat sembilan. Sekarang, enam pedang jiwa naga telah muncul. Siapakah yang menempa pedang abadi kuno tingkat sembilan? Bagaimana bisa ada seorang alkemis yang begitu mengerikan di Dragon Soul? Menyerang. Qiyu Niu tiba-tiba berteriak dan memimpin untuk menyerang Xiao Hu Ji. Kecepatannya mengejutkan, dan serangannya mendominasi, memberikan kesan tak terkalahkan. Patriar Qiyu Niu, kekuatanmu sungguh tidak mengecewakan tetua ini. Malah, itu sangat mengejutkan. Kata Xiao Hu Ji Acu Ta Acu, wajah tuanya menjadi lebih serius. Senior Gu Chang Ching, kami akan menjadi lawanmu. Teriak Yan Hu, dan mereka berempat melesat maju bagai kilat. Wajah tua Gu Chang Ching yang terkejut berubah dingin, dan dia berkata dengan dingin, kalian ingin bertarung melawan pak tua hanya dengan kalian berempat. Bahkan jika kamu memiliki pedang abadi kuno kelas sembilan, kamu tidak akan dapat melepaskan kekuatan sebenarnya dari pedang abadi kuno kelas sembilan. Gui Susen berkata dengan dingin, kita akan tahu setelah kita bertarung. Kalian terlalu melebih-lebihkan diri kalian sendiri. Gu Chang Ching berkata dengan dingin, tapi jika kau kalah, pedang abadi kuno tingkat sembilan akan menjadi rampasan perang orang tua. Kita memiliki tubuh abadi, kita akan melawannya dengan sekuat tenaga. Kata Ao Zu dengan suara rendah, tubuhnya penuh dengan niat membunuh yang haus darah. Serang habis-habisan, Qiyu Tian dan Cu Sitian menyerbu ke arah Ying Gao Han. Kamu seharusnya Qiyu Tian, kan? Kau mengalahkan si Suan Ming dengan satu pedang dan mengejutkan seluruh dunia abadi kuno. Kau memang sangat kuat, Ying Gao Han mencibir, matanya tertuju pada Qiyu Tian. Kalau begitu sebaiknya kau berhati-hati, kata Qiyu Tian dingin, aura pedangnya yang kuat menyebar dengan liar. Ji Zifeng, lawanmu adalah kami. Teriak Suan Ming Tiger, auranya membumbung tinggi ke langit. Aura mengerikan dari ketiga leluhur itu mengunci Ji Zifeng. Niat bertarung Ji Zifeng meledak, dan dia berteriak, Ayo, Tetua ini akan bertarung tiga lawan satu, apa yang perlu ditakutkan? Pertarungan akan segera dimulai. Ledakan, dentuman, dentuman. Berdengung-berdengung. Pertarungan antara para ahli teratas dari dunia abadi kuno meletus, dan ledakan memekakan telinga bergema di setiap sudut dunia abadi kuno. Kekuatan yang meletus langsung menyebar ke tiga wilayah besar dunia abadi kuno. Saat pertempuran dimulai, para ahli di kedua belah pihak mengerahkan segenap kemampuan mereka, mengeluarkan kekuatan mereka yang sesungguhnya. 3253. Ledakan, ledakan, ledakan. Weng, weng. Di udara, Kiyuniu dan Xiaohuji terlibat dalam pertarungan sengit. Kekuatan dahsyat saling beradu dan ledakan memekatkan telinga terdengar. Baik dari segi kekuatan maupun kecepatan, Kiyuniu tidak kalah dari Xiaohuji. Keduanya berimbang. Namun pertarungan jarak dekat yang menegangkan itu berakhir dalam waktu kurang dari satu menit. Kiyuniu menyerah dalam pertarungan jarak dekat. Kekuatan kuno hanya begitu-begitu saja. Kiyuniu mencibir dalam hatinya, Tuan Feng telah meningkatkan kekuatan garis keturunan kita. Bagaimana mungkin kekuatan kuno biasa dapat dibandingkan dengannya? Kekuatan garis keturunan Kiyuniu tidak lebih lemah dari kekuatan kuno. Apa yang terjadi? Xiaohuji terkejut. Dia mengira kekuatan kuno dapat menekan kekuatan garis keturunan Kiyuniu, tetapi ternyata tidak. Seni sembilan matahari yang menentang dunia. Kiyuniu tiba-tiba berteriak dan menyerah dalam pertarungan jarak dekat untuk menggunakan seni pangu. Weng! Weng! Setelah Kiyuniu berteriak, auranya meledak dengan dahsyat. Sungguh menakjubkan. Saudara seni, aura yang mengerikan sekali. Memang tidak lebih lemah dari seni pangu milik kekuatan kuno. Xiaohuji mengerutkan kening dan wajah tuannya menjadi sangat serius. Saudara seni, kapan patriar Kiyuniu memiliki seni pangu? Bagaimana ini mungkin? Kiyuniu juga tahu seni pangu. Aura yang sungguh mengejutkan. Pasti sangat kuat. Dari mana Kiyuniu mendapatkan seni pangu? Mungkinkah itu pemilik jiwa naga? Penguasa abadi kuno Yan Chen dan kawanannya dikejutkan oleh aura yang dilepaskan Kiyuniu. Penguasa abadi kuno Yan Chen berkata dengan kaget, apakah Tuan Feng memberikannya kepadanya? Kau ingin mengakhiri ini dengan cepat? Apakah kau meremehkan tetua ini? Wajah tua Xiaohuji tampak sangat muram dan matanya yang dalam memancarkan niat membunuh. Kiyuniu berkata dengan suara yang dalam, tidak perlu membuang waktu menggunakan trik kecil dalam pertarungan antara kau dan aku. Telapak sembilan langit yang menentang dunia. Kiyuniu tiba-tiba meraung saat dia meninju dengan telapak tangannya dengan ganas. Jejak telapak tangan energi sepanjang seratus ribu meter melesat keluar. Kekuatannya tiba-tiba meroket dan menjadi lebih mengerikan saat melesat ke arah Xiaohuji dengan kekuatan penghancur. Apa? Wajah tua Xiaohuji berubah dan matanya yang tua dipenuhi dengan keterkejutan. Kekuatanku meningkat tiga kali lipat. Mata Gu Chang Ching dipenuhi dengan kengerian. Apa itu pangu mantra? Sama seperti Kiyutian dan yang lainnya, mereka dapat meningkatkan kekuatan mereka beberapa kali lipat. Si Suan Ming sangat terkejut dan tubuhnya mulai gemetar. Patriarki Uniu telah mengembangkan metode pangu yang sangat mengerikan. Siang Yuantian berkata dengan ngeri, wajah tuanya sepucat kertas. Seni misterius sepuluh ribu racun. Berbagai racun melanda dunia. Tepat saat semua orang panik, ular piton darah dan laba-laba surgawi tiba-tiba meraung bersamaan. Aura mereka yang mengerikan membumbung tinggi, dan energi racun yang merusak memadat dengan cepat, membentuk dua bola energi hitam yang sangat besar. Energi racun yang mengerikan itu cukup membuat orang merasa takut hanya dengan melihatnya. Mantra pangu. Wajah tua Jizifeng sedikit berubah saat dia berpikir dalam hati dengan kaget, sungguh teknik pangu yang mengerikan. Tidak mungkin teknik pangu biasa bisa membuat jiwa seseorang gemetar. Detik berikutnya, kekuatan bola energi hitam mulai melonjak dengan gila-gilaan. Apa? Kekuatan mantra pangu ular piton darah dan laba-laba surgawi juga meningkat tiga kali lipat. Wajah tua Jizifeng berubah lagi karena dia benar-benar tercengang. Dari mana datangnya mantra pangu yang begitu kuat di dunia abadi kuno? Xiao Wuji menoleh dengan kaget. Bagaimana ini mungkin? Wajah Ying Gaohan dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan keterkejutan. Apa yang kau lihat? Suara dingin kiyutian terdengar saat dia dengan kejam menusukkan pedangnya ke arah Ying Gaohan. Wajah tua Ying Gaohan berubah saat dia segera tersadar dan menghindar dengan cara yang mendebarkan. Teknik penghancuran jiwa purba. Kehancuran purba. Harimau suan kegelapan juga meraum dan meledak dengan kekuatan yang mengerikan, membentuk segel energi yang panjangnya seratus ribu kaki. Harimau hitam mendalam tiba-tiba melambaikan tangannya, dan segel energi itu menghantam ke depan dengan kejam. Seolah-olah gunung tai sepuluh kali lebih berat, dan kekuatannya langsung meningkat tiga kali lipat. Kekuatan harimau suan kegelapan sangat ganas dan mendominasi, dan bahkan lebih menakutkan. Tiga leluhur harimau suan gelap juga mengolah mantra pangu. Kekuatannya meningkat lebih dari tiga kali lipat. Dari mana empat ras utama mendapatkan mantra pangu. Bahkan jiwa naga pun tidak punya sebanyak ini, kan? Ini tidak mungkin, benar-benar mustahil. Siang Yuantian, Si Suan Ming, dan para ahli lainnya berseru lagi. Bola mata mereka hampir jatuh dari rongganya, dan mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Ini pasti hadiah dari Tuan Feng untuk patriarki Yuniu dan yang lainnya. Pelindung Tianhen terkejut saat dia menatap kehampaan dengan mata terbuka lebar. Di restoran angin, Jian Chou dan Kiyu bufan tercengang. Mereka seperti orang yang tidak bisa bergerak. Lumayan, kamu berhasil menampilkan sebagian kecil kekuatan mantra pangu. Feng Wuchen tersenyum tipis. Hanya Feng Wuchen yang bersikap acuh tak acuh. Pangu mantra, tombak petir surgawi facra. Xiao Wu Ji tidak berani meremehkan lawannya. Dia segera mengeluarkan liontin dewa artefak abadi kuno kelas delapan dan mengaktifkan kekuatan kunonya. Dia menggenggam kedua tangannya, dan dengan suara gemuruh, tombak energi sepanjang seratus ribu kaki mengembun. Xiao Wu Ji melambaikan tangannya, dan tombak energi itu melesat keluar. Serangannya sangat mengerikan, dan membawa kekuatan yang dapat menembus langit dan bumi. Kekuatan tombak energi itu meningkat dengan cepat, seolah-olah akan melepaskan kekuatan penuhnya. Pangu mantra, tebasan dewa angin melolong. Ji Zifeng mengeluarkan bila artefak abadi kuno kelas delapan miliknya, dan kekuatan tempurnya meningkat pesat. Auranya menjadi semakin mengerikan. Kekuatan kuno meledak dengan dahsyat, dan memasuki bilahnya. Ji Zifeng memegang rat-rat bilah pedang itu dengan kedua tangannya, dan dia menebaskannya ke bawah. Cahaya bila energi sepanjang seratus ribu kaki itu menerobos langit seperti bulan sabit, dan kekuatannya meningkat dengan cepat. Ji Zifeng tidak berani ceroboh saat menghadapi Xuan Ming Tiger dan dua lainnya. Ledakan, 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 ledakan. Di bawah tatapan ngeri semua orang, kekuatan penghancur mantra Pangu berbenturan dengan keras di kehampaan, dan ledakan memekakan telinga bergema di seluruh dunia abadi kuno. Banyak kultifator merasakan sakit yang menusuk di gendang telinga mereka, dan energi yang meledak menyebabkan Kiyuniu dan Xiao Wuji memuntahkan darah. Mereka langsung tersedot ke dalam ledakan itu. Seluruh kehampaan yang gelap itu ditutupi oleh energi yang sangat mengerikan. Pemandangan itu spektakuler, dan tak seorang pun pernah melihat riak energi yang begitu mengerikan. Penindasan Pangu Mantra, bagaimana ini mungkin? Xiao Wuji terkejut. Itu benar, bahkan orang sekuat Xiao Wuji dan Ji Zifeng pun terluka. Meneguk. Para ahli yang menyaksikan pertempuran itu ketakutan setengah mati. Energi mengerikan macam apa itu? Bagaimana ini mungkin? Itu bisa melukai tetua pertama dan tetua ketiga. Ji Zifeng tercengang. Jika dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia tidak akan mempercayainya. Bagaimana Kiyuniu dan yang lainnya bisa begitu kuat? Gu Changqing juga tercengang. Mantra Pangu milik pemimpin klan Kiyuniu dan yang lainnya benar-benar mengerikan, penguasa abadi kuno Yang Chen tercengang. Mantra Pangu yang sangat kuat, bahkan Xiao Wuji dan Ji Zifeng terluka. Kaisar sesat dan Tang Chen Xin, yang bersembunyi di kegelapan, juga terkejut. 3254 Kita harus merebut kembali seni Pangu yang begitu kuat. Mata Kaisar jahat dipenuhi dengan keserakahan. Semakin kuat seni Pangu, semakin dia menginginkannya. Jika dia bisa mendapatkan seni Pangu yang begitu kuat, dia akan mampu menekan dua faksi kuno lainnya. Minggir, perintah Ye Kinyu, semua ahli raksasa turun ke langit. Dewa abadi Kingran dan dewa abadi Dongyan juga mundur jauh karena ketakutan. Tuan abadi Agung Gu, lindungi Tuan Feng dan yang lainnya. Melihat kekuatan penghancur yang tak terbayangkan, pelindung Tianhen buru-buru berkata dengan panik. Penguasa abadi kuno Yang Chen segera mengambil tindakan dan mendirikan penghalang kuat di udara di bawah, menghalangi riak energi penghancur yang mengalir turun. Dengan kekuatan immortal exalt Yang Chen, itu sudah cukup untuk menghalangi riak energi. Tuan, apakah tetua Wu Ji dan yang lainnya akan kalah dari Kinyu dan yang lainnya? Ye Hongyun bertanya dengan takut. Wajahnya pucat, dan tubuhnya gemetar tak terkendali. Aku, dot aku tidak tahu. Kingran, sang dewa tertinggi, merasa takut. Meskipun dia tidak ingin menunjukkan rasa takutnya di depan muridnya, dia tidak dapat mengendalikan dirinya. Dongyan exalt Dongyan dan yang lainnya ketakutan. Mereka mulai khawatir. Sebelumnya mereka percaya diri, tetapi melihat Xiao Wu Ji dan Ji Zifeng terluka, kepercayaan diri mereka pun sirna. Kiyu Tian, bagaimana? Tanya Cusitian sambil mengerutkan kening. Tidak apa-apa. Jangan khawatir. Kita masih punya Tuan, kata Kiyu Tian serius. Sepertinya kakek dan yang lainnya tidak mau membuang waktu. Sudah waktunya bagi kita untuk bertindak. Ketika kultivasi seseorang mencapai levelnya, yang penting adalah seberapa kuat mantra mereka. Di lantai tiga restoran, Jian Chou dan yang lainnya terkejut dan ketakutan. Tuan, bagaimana keadaannya? Siapa yang kalah? Apakah ketua klan Kiyuniu dan yang lainnya baik-baik saja? Jian Chou bertanya dengan cemas. Dia sangat khawatir sambil menatap langit. Xiao Wu Ji dan Ji Zifeng terluka dalam bentrokan seni pangu. Kedua belah pihak terluka, kata Kiyu Bufan. Meskipun seni pangu milik pemimpin klan Kiyuniu dan yang lainnya kuat, mereka belum lama mengolahnya. Mereka tidak memiliki keunggulan, jadi luka-luka mereka lebih serius. Tapi jangan khawatir, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum. Mampu melukai Xiao Wu Ji dan Ji Zifeng berarti Kiyuniu dan yang lainnya bisa bertarung. Angin hantu. Di tengah riak energi yang mengerikan, teriakan dingin Ji Zifeng tiba-tiba terdengar. Tak lama kemudian, badai putih yang mengerikan melanda. Dalam sekejap, riak energi yang hilang dan melemah pun dibubarkan secara paksa. Badai yang mengerikan itu menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Dapat dilihat bahwa kendalinya atas kekuatan atribut angin telah mencapai ranah yang dapat dikendalikannya sesuka hatinya. Di atas kehampaan, Kiyuniu, Xiao Wu Ji dan yang lainnya muncul di depan mata semua orang. Formula pangu telah menyebabkan mereka menderita berbagai tingkat cedera. Cedera Ji Zifeng tidak serius. Bahkan dengan kerjasama kita bertiga, kita tetap tidak bisa melukainya. Kata ular piton darah dengan dingin sambil menatap tajam ke arah Ji Zifeng. Harimau Xuanming mengerutkan kening dan berkata dengan serius, kekuatan elemen anginnya tidak sederhana. Itu langsung melemahkan kekuatan kita. Wajah tua Ji Zifeng sangat mengerikan. Niat membunuhnya membumbung tinggi saat dia berkata dengan keras, Tetua ini tidak akan memaafkanmu. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, kekuatan atribut angin yang mengerikan meletus. Ji Zifeng melesat keluar, membawa serta suara gemuruh yang kuat dan menusuk telinga. Serangannya sangat mengerikan. Aku tidak menyangka formula pangumu memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Tetua ini benar-benar meremehkanmu. Kata Xiao Wu Ji dengan muram. Wajah tuanya sangat jelek. Kiyu Niu menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata dengan suara rendah, Aku juga tidak menyangka kekuatannya akan begitu besar. Jika kita terus bertarung, kedua belah pihak akan menderita. Xiao Wu Ji, kamu harus berpikir dengan hati-hati. Huff. Xiao Wu Ji mendengus dingin dan melesat keluar seperti sambaran petir. Kekuatan kunonya meletus dengan liar sekali lagi. Jurus pangu tidak menyebabkan Xiao Wu Ji cedera serius. Demi jurus pangu yang kuat, Xiao Wu Ji pasti tidak akan menyerah begitu saja. Ayo, Kiyu Niu tidak mau kalah dan melesat keluar dengan dahsyat. Meskipun lukanya serius, Kiyu Niu tidak takut sama sekali. Dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Tarian pedang setan. Formula pedang penghancur surga. Pedang penghancur surga. Kiwa pedang. Pedang menghancurkan sembilan langit. Pedang iblis turun. Pada saat ini, Yan Hu dan tiga orang lainnya meraung satu demi satu. Mereka semua mengaktifkan formula pangu dengan sekuat tenaga. Aura mengerikan menyapu langit, melonjak dan mendominasi. Berdengung-berdengung. Gelombang energi pangu formula yang merusak melesat keluar dan kekuatannya meningkat dengan cepat. Ruang bergetar hebat dan sangat menakutkan. Itu hanyalah eksistensi yang tak terkalahkan. Formula pangu mereka juga sekuat itu. Di tengah pertarungan yang sengit, Xiao Wu Ji menoleh dengan kaget. Formula pangu lagi. Mata tetua agung Suan Yue membelalak. Jurus pangu mereka berempat juga sangat mengerikan. Raja hantu dunia bawa ketakutan dan tubuhnya bergetar hebat. Yan Hu juga telah mengolah jurus pedang Qiyutian. Seru si Suan Ming. Formula pangu mereka berempat jelas tidak lemah. Mereka tidak bisa diremehkan. Wajah tua Gu Changqing tampak sangat serius. Dia segera mengeluarkan baju besi artefak abadi kuno kelas 8 dan mengaktifkan formula pangu dengan sekuat tenaga. Formula pangu. Pedang api tenang Tai King. Gu Changqing berteriak dan mengaktifkan kekuatan kuno dan energi atribut api untuk mengaktifkan formula pangu. Pedang api sepanjang seratus ribu kaki terbentuk di kehampaan dan memancarkan aura penghancur. Desir. Berdengung-berdengung. Gu Changqing tiba-tiba melambaikan tangannya, dan pedang api yang ganas melesat keluar. Kemanapun pedang itu lewat, kekosongan gelap itu terbakar, mengembun menjadi lautan api yang besar. Api kuno. Atribut api orang tua ini tidak sederhana. Tidak heran dia adalah alkemis nomor satu di dunia abadi kuno. Dia memang mampu. Feng Wuchen sedikit terkejut. Api kuno. Tidak heran jurus pangunya begitu mengerikan. Kata Jian Chou dengan kaget. Pada saat yang sama. Tatapan mata Ying Gauhan yang dingin menyapu ke arah Kiyutian dan Cu Sitian. Dia berkata dengan dingin, sepertinya sudah waktunya bagi kalian berdua untuk menggunakan formula pangu. Berdengung-berdengung. Niat pedang yang mengerikan dan energi yang sangat mendominasi meletus. Kiyutian berkata dengan dingin, kalau begitu aku akan membiarkanmu mengalaminya. Saya pergi dulu. Cu Sitian berteriak dan menuangkan energi atribut api ke pedang abadi kuno kelas 9. Niat pedang yang sangat mendominasi tersapu keluar dan pedang itu memancarkan aura pedang yang sangat mendominasi. Formula Pedang Penakluk Dewa Kekacauan Primal. Pembunuh Dewa Kekacauan Primal. Cu Sitian berteriak dan mengayunkan pedangnya. Pedang ki yang panjangnya 100 ribu kaki melesat ke arah Ying Gauhan dengan aura yang mendominasi yang dapat menumbangkan gunung dan menjungkir balikan lautan. Kekuatan pedang ki meningkat dengan cepat. Niat pedang itu sangat mendominasi. Auranya menggetarkan jiwa. Ini jelas merupakan formula pangu tingkat atas. Ying Gauhan mengerutkan kening dan wajah tuanya tampak sangat serius. Formula Pedang Kebanggaan Pembunuh Surga. Surga membunuh penghancur dunia. Tatapan mata ki yutian tajam dan ganas. Ia menuangkan seluruh energi garis keturunannya ke dalam pedang abadi kuno kelas 9. Akhirnya, ia berteriak dan mengayunkan pedangnya. Gerakannya bersih dan efisien. 3.255. Ui. Berdengung. Berdengung. Cahaya pedang emas sepanjang ratusan ribu kaki melintasi kehampaan, membawa serta kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Aura mengerikan itu berada di atas segalanya. Kekuatan pedang ki yutian bahkan lebih mengerikan dari milik Chu Sitian. Merasa. Melihat seni pedang ki yutian yang tak terkalahkan, Jian Chou dan yang lainnya tersentak kaget. Mengerikan sekali, Bing Wu mengucapkan beberapa patah kata dengan ngeri. Pemahaman ki yutian tentang seni pedang penakluk langit semakin mendalam. Lumayan. Feng Wu Chen menganggup puas. Kekuatannya langsung meningkat tiga kali lipat. Pemahaman ki yutian tentang ilmu pedang sangat dalam. Ilmu pedang ini tidak bisa diremehkan. Ying Gao Han mengerutkan kening, wajah tuanya sangat serius. Xiao Wu Ji, Ji Zifeng, dan Gu Changqing semuanya menoleh dengan kaget. Seni pedang ini mengandung penguasaan seni pedang ki yutian. Kekuatannya sangat mengerikan. Penguasa abadi kuno Yan Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap karena terkejut. Bukan tanpa alasan ki yutian dapat mengalahkan si swanming dengan satu ilmu pedang. Mustahil. Ini tidak mungkin. Ki yutian masih memiliki ilmu pedang yang lebih kuat. Si swanming, yang bersembunyi di kegelapan, berseru. Matanya melotot karena terkejut. Ki yutian masih memiliki ilmu pedang yang lebih kuat. Xing Wu Ying benar-benar tercengang. Ketika ki yutian mengalahkan si swanming, dia tidak menggunakan kekuatan aslinya. Bagaimana si swanming bisa menerima ini? Mengapa ilmu pedang ki yutian lebih kuat dari mereka? Rasanya kita tidak akan menang. Tetua agung swan Yue sangat ketakutan. Ilmu pedang ki yutian bahkan lebih kuat daripada saat dia mengalahkan mubatian, kata Ye King Yu kaget. Meskipun ini kedua kalinya dia melihatnya, dia masih sangat terkejut. Kekuatan ki yutian tampaknya membuat Ye King Yu kagum. Ying Gao Han mengeluarkan tombak abadi kuno kelas delapan miliknya dan menyuntikkan kekuatan kuno ke dalamnya. Cahaya tombak yang ganas dan tak terbayangkan meledak, dan aura yang mengejutkan menyapu seperti badai. Ki yutian, ilmu pedangmu memang sangat kuat. Kau pantas mendapatkan kekuatan penuhku. Ying Gao Han berkata dengan dingin. Kemudian, dia berteriak, ilmu pangu. Tombak pemusnahan suci. Berdengung. Dengan teriakan keras, Ying Gao Han menusukkan tombaknya. Tombak energi yang panjangnya puluhan ribu kaki itu langsung berubah menjadi aliran cahaya biru yang melesat keluar, membawa serta kekuatan untuk menembus segalanya. Gemuruh. Berdengung. Dalam sekejap mata, sinar pedang penghancur milik ki yutian dan cusitian bertabrakan dengan sinar tombak milik Ying Gao Han dan meledak. Pada saat yang sama, aliran energi penghancur dari mantra pangu bertabrakan dengan dahsyat di depan mata semua orang yang terkejut dan ngeri. Itu seperti Mars yang bertabrakan dengan bumi. Ledakan, dentuman, dentuman. Berdengung. Huff, huff. Riak energi yang merusak menyapu dengan kekuatan yang tak terhentikan, menyebabkan ki yutian, Ying Gao Han, dan yang lainnya memuntahkan darah saat mereka tersapu ke dalam riak energi. Bagaimana ini mungkin? Api kuno dan kekuatan kuno situa telah menyatu, namun dia masih terluka karenanya. Apakah seni pangu para junior ini benar-benar sekuat itu? Wajah Gu Chang Ching dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Kekuatan tirani macam apa ini? Ying Gao Han sangat terkejut. Bahkan tanpa bantuan cu si tian, pedang ki yutian sendiri mungkin setara dengannya. Seperti yang dikatakan ki yutian sebelumnya, jika itu adalah pertarungan satu lawan satu, dia masih akan mampu melawan meskipun dia menggunakan seluruh kekuatannya. Mereka berdua benar-benar dapat melukai tetua kedua saat mereka bekerja sama. Ki yutian benar-benar tidak sederhana. Ji Zifeng menoleh dengan kaget. Kekuatan pedang ki yutian benar-benar mengerikan. Bahkan aku tidak berani mengatakan bahwa aku bisa menahannya tanpa cedera. Penguasa abadi kuno Yang Chen terkejut. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa ada teknik pedang yang begitu mengerikan? Ekspresi si suanming tampak bingung dan ketakutan. Awalnya dia mengira bahwa setelah memperoleh kekuatan kuno dan mengolah mantra pangu, kekuatannya telah melampaui ki yutian. Namun, pedang ki yutian mengatakan kepadanya bahwa itu tidak mungkin. Seiring dengan meningkatnya kekuatan si suanming, begitu pula ki yutian. Semakin dalam pemahamannya tentang teknik pedang, semakin mengerikan kekuatan yang bisa dilepaskannya. Bagaimana kekuatan ki yutian meningkat begitu banyak hanya dalam beberapa hari. Kekuatan pedang ini jauh lebih kuat daripada saat dia mengalahkan mubatian. Tang Chen Xin juga terkejut saat ini. Kekuatan Tang Chen Xin sebanding dengan Xiao Wu Ji dan dua tetua lainnya. Pedang ki yutian juga membuatnya merasa sangat tertekan. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa mantra pangu yang diberikan Feng Wu Chen kepada mereka adalah mantra pangu tingkat atas. Bahkan ki yutian hanya dapat melepaskan kurang dari setengah kekuatannya. Kiyu Niu, pedang cucumu benar-benar tidak sederhana. Xiao Wu Ji tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji dalam pertempuran itu. Memang tidak mudah. Jika dia berhasil mencapai alam penguasa abadi kuno bintang sembilan, kalian tidak akan menjadi tandingannya. Kiyu Niu berkata dengan bangga. Tetapi kalian tetap tidak punya kesempatan untuk menang. Xiao Wu Ji berkata dengan dingin. Meskipun Kiyu Niu dan dua orang lainnya telah mengeluarkan kekuatan yang kuat, Xiao Wu Ji masih penuh percaya diri. Mungkin tidak demikian, Kiyu Niu mencibir. Serangannya menjadi lebih ganas, dan dia tidak khawatir tentang konsumsi kekuatannya. Ledakan, dentuman, dentuman. Berdengung-berdengung. Tiga tetua klan Harimau Xuan Ming juga terlibat dalam pertarungan hidup dan mati dengan Ji Si Feng. Keterampilan yang kuat terus bertabrakan, dan riak energi menyebar satu demi satu. Di sisi lain, setelah beberapa menit, ketika riak energi menghilang, Kiyu Tian, Cu Si Tian, Yan Hu, dan yang lainnya muncul di hadapan semua orang. Gu Chang Ching dan Ying Gao Han terluka. Meskipun tidak serius, mereka tetap terluka, dan kekuatan tempur mereka tidak kecil. Namun, yang mengejutkan dan membingungkan semua orang adalah bahwa Kiyu Tian, Lima Dewa Perang, dan Cu Si Tian tidak terluka. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana mereka pulih dari luka-luka mereka? Apakah mereka minum ramuan? Gu Chang Ching menatap Yan Hu dan yang lainnya dengan kaget, seolah-olah dia telah melihat hantu. Bagaimana ini mungkin? Kalian jelas terluka? Bagaimana kalian bisa pulih? Ying Gao Han bertanya dengan kaget, matanya yang tua melotot. Tanpa luka, apa yang terjadi? Xiao Wu Ji dan Ji Si Feng menoleh dengan kaget lagi. Mereka tidak tahu jika mereka tidak melihat, tetapi mereka terkejut ketika melihatnya. Kiyu Tian dan yang lainnya benar-benar tidak terluka. Mengapa luka-luka Kiyu Tian dan yang lainnya menghilang? Siang Yuan Tian dan yang lainnya terkejut dan bingung. Mereka tidak terluka, ini tidak mungkin. Seru Qing Yan Immortal Soverein dengan tak percaya. Apa yang terjadi? Dong Yan Immortal Soverein tercengang. Semua orang tercengang. Teknik pangu yang mengerikan itu bertabrakan secara langsung, dan para penonton melihat bahwa Kiyu Tian dan yang lainnya terluka. Mungkinkah mereka dapat pulih dari luka-luka mereka dalam riak energi yang mengerikan tadi? Mustahil melakukan itu hanya dalam beberapa menit, bukan? Apakah Tuan Feng diam-diam melakukan suatu tindakan? Dan ketika Kiyu Niu dan yang lainnya bertarung dengan Mo Yan, hal ajaib seperti itu juga terjadi. Tebak Tetua Agung He Qing. En, seharusnya tidak salah. Penguasa abadi kuno Yan Chen mengangguk sedikit. Yan Chen dan yang lainnya tidak tahu bahwa lima dewa perang jiwa naga dan Cu Sitian semuanya memiliki tubuh yang tidak dapat mati. Ini adalah hal yang paling menakutkan tentang mereka. Apakah kamu masih bisa menangkis pedang kedua kami? Menatap dingin ke arah Ying Gauhan yang terkejut, Kiyu Tian berkata dengan dingin. Niat pedang yang mengerikan dan niat membunuh yang dingin menyebar. 3256 Pedang Kedua Wajah Ying Gauhan menjadi gelap saat dia berkata dengan dingin, kamu tampak sangat percaya diri, tapi aku tidak yakin pedang keduamu dapat melakukan apapun padaku. Oh, benarkah? Kiyu Tian berkata dengan dingin, matanya berkilat dingin. Semakin kuat teknik pangu, semakin banyak energi yang dikonsumsinya. Pedang keduamu tidak akan bisa melukaiku, kata Ying Gauhan dengan percaya diri. Pedang pertama memang kuat, lagi pula, pedang itu bisa melukai Ying Gauhan. Namun, pedang kedua akan menghabiskan energi Kiyu Tian, dan Ying Gauhan mungkin tidak akan menghadapinya secara langsung. Dengan cara ini, ia dapat menghabiskan energi Kiyu Tian lagi. Itulah sebabnya ia begitu percaya diri. Apakah kau yakin energiku telah terkuras? Kiyu Tian bertanya dengan dingin sambil mengaktifkan kekuatan garis keturunannya yang mendominasi. Apa yang sedang terjadi? Energi Kiyu Tian tidak terkuras sama sekali. Ying Gauhan terkejut saat merasakan kekuatan garis keturunan Kiyu Tian yang mendominasi. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Apa yang terjadi dengan energi Kiyu Tian? Kiyu Tian juga bingung, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Surga menghancurkan dunia. Kiyu Tian berteriak dingin saat kekuatan garis keturunannya yang mengerikan mengalir ke pedang abadi kuno kelas 9. Dia mengayunkan pedangnya, dan cahaya pedang yang mendominasi sepanjang lebih dari 100 ribu kaki menyerbu ke arah Ying Gauhan dengan kekuatan penghancur. Pedang kedua sama persis dengan pedang pertama. Pedang itu tidak melemah sama sekali. Pedang kedua masih memiliki kekuatan yang mengerikan. Semua ahli yang hadir, termasuk Xiao Wu Ji dan Ji Zifeng, melihatnya dengan kaget lagi. Teknik pedang penghancur dewa kekacauan primal. Pedang ilahi kekacauan primal. Kiyu Tian segera berteriak dan menggunakan jurus kedua dari teknik pedangnya. Pedang energi tirani lainnya melesat keluar. Kiyu Tian tidak dapat memulihkan energinya, jadi kekuatan pedang ini jauh lebih lemah daripada yang pertama. Kiyu Tian dan yang lainnya bisa pulih dalam sekejap. Aku tidak boleh membiarkan lukaku bertambah parah, atau aku akan kalah. Wajah Ying Gaohan sangat muram saat dia mengaktifkan kekuatan kunonya. Teknik pangu. Melahap bayangan gelap. Ying Gaohan membentuk segel dengan tangannya dan berteriak dingin. Sebuah pusaran ungu gelap sepanjang lebih dari 100 ribu kaki terbentuk di depannya. Dia berencana untuk melahap cahaya pedang dan pedang energi milik Kiyu Tian dan Kiu Sitian. Kau ingin menghabiskan energi kami. Kiyu Tian mengerutkan kening. Kiu Sitian berkata dengan dingin, dengan kata lain, dia tidak berani menghadapi kita secara langsung. Penatua ini ingin melihat seberapa lama kamu bisa bertahan. Ying Gaohan berkata dengan dingin. Bahkan jika energi tahanan surga tidak dapat digunakan, setidaknya dia dapat menggunakan energi Kiu Sitian. Kekuatan pedang aura dan pedang energi melemah dengan cepat karena terus-menerus dilahap oleh pusaran air besar. Sementara itu, mereka berempat sama sekali tidak terluka, mungkinkah wajah tua Gu Chang Ching tiba-tiba berubah saat dia menatap Yan Hu dan tiga orang lainnya dengan kaget. Senior Gu Chang Ching, Anda tampaknya sudah menebaknya. Melihat perubahan ekspresi Gu Chang Ching, Yan Hu mencibir mengejek. Kekuatan mengerikan dari garis keturunannya telah dilepaskan sepenuhnya. Lagi, teriak Gu Isu. Tarian pedang setan. Seni pedang menghukum surga. Pedang penghancur surga. Jiwa pedang. Pedang menghancurkan sembilan langit. Pedang iblis turun. Kempatnya berteriak bersamaan sambil sekali lagi menggunakan mantra pangu dengan sekuat tenaga. Aura mengerikan terpancar keluar saat sinar energi yang menyelaukan melesat ke langit, menutupi kehampaan yang gelap. Energi mereka sama sekali tidak terkuras. Xiao Hu Jidan yang lainnya terkejut sekali lagi. Mereka semua menatap mereka dengan kaget dan tidak percaya. Dia tidak hanya pulih dalam sekejap, dia bahkan tidak menggunakan sedikitpun kekuatannya. Dia hanyalah seorang monster. Set. Berdengung-berdengung. Tiga pedang energi mantra pangu yang merusak dan bayangan pedang mengerikan yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke arah Gu Chang Ching tanpa ampun. Tidak mungkin, wajah tua Gu Chang Ching berubah drastis. Bentrokan langsung sebelumnya telah melukai Gu Chang Ching. Meskipun dia tidak terluka parah, dia tidak bisa bertarung langsung lagi. Luka-luka Yan Hu dan tiga orang lainnya dapat disembuhkan dalam sekejap. Jika mereka bertarung secara langsung, bukankah mereka akan mencari kematian? Pangu mantra. Formasi langit mistik api gelap. Perlindungan inti spiritual. Gu Chang Ching yang ketakutan segera berteriak dan membentuk formasi api pertahanan yang kuat di depannya. Pada saat yang sama, ia membentuk perisai energi. Menghadapi serangan pangu mantra yang mengerikan dari keempatnya, Gu Chang Ching hanya bisa memilih untuk bertahan. Kesempatan bagus. Mata indah Ye King Yu bersinar tajam. Kekuatan air tertinggi di tubuhnya diaktifkan sepenuhnya saat tangannya membentuk segel dengan cepat. Pada saat berikutnya, kejadian mengejutkan terjadi. Formasi api besar yang dibentuk Gu Chang Ching mulai padam dan digantikan oleh kekuatan air yang sangat mendominasi. Oh, Feng Wuchen sedikit terkejut saat dia menatap Ye King Yu dengan pandangan setuju. Formasi api telah padam. Sungguh kekuatan air yang mengerikan. Bahkan seorang panglima tertinggi raksasa begitu menakutkan. Seru Jian Chou. Apa? Wajah tua Gu Chang Ching berubah drastis saat dia menatap Ye King Yu dan berkata dengan kaget, itu kekuatan gadis kecil ini. Kekuatan air macam apa ini? Ia benar-benar dapat menahan api ilahi kuno milik orang tua. Kekuatan air gadis kecil ini sangat mendominasi. Inilah kekuatan alam pangu. Xiao Wu Ji menatapnya dengan kaget. Kekuatan ilahi alam pangu. Ying Gaohan menatap Ye King Yu dengan kaget. Bagaimana ini mungkin? Kekuatan air gadis kecil ini adalah kekuatan dewa kuno. Bukan? Itu adalah kekuatan dewa alam pangu. Dan itu adalah kekuatan ilahi alam pangu. Mata Ji Zifeng membelalak kaget. Bagaimana Ye King Yu bisa memiliki kekuatan yang begitu mengerikan? Api Gu Chang Ching adalah api dewa kuno. Sing Wu Ying ketakutan. Api padam, dan formasi itu runtuh dengan sendirinya. Kekuatan air Ye King Yu sangat mengerikan. Sepertinya itu adalah pemberian dari yang mulia. Kiyu Tian menatapnya dengan kaget. Kamu King Yu. Bagus sekali. Teriak Yan Hu dengan gembira. Sudah berakhir, Gu Chang Ching sangat ketakutan. Tanpa formasi pertahanan yang kuat, perisa energinya dan armor abadi kuno kelas 8 tidak dapat menahan sama sekali. Ledakan, dentuman, dentuman. Berdengung-berdengung. Kekuatan yang mendominasi dan menakutkan itu meledak, langsung menghancurkan penghalang pertahanan Gu Chang Ching dan menelannya. Riak energi menyapu dengan liar seolah ingin melahap segalanya. Bajingan, Gu Chang Ching mengumpat dengan marah dan takut. Tuan, Dong Yan Immortal Soverein tidak dapat menahan diri untuk berteriak ketakutan. King Yan Immortal Soverein, Ye Hong Yun, dan yang lainnya benar-benar ketakutan. Mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Formasi pertahanannya gagal, dan dia tidak punya waktu untuk menggunakan seni pangu untuk melawan. Gu Chang Ching pasti akan terluka parah. Yan Hu mencibir dengan bangga. Semua ini berkat bantuan Ye King Yu. Kalau tidak, pasti butuh banyak usaha. Kata Aozhu bersemangat. Setelah beberapa saat, sebuah sosok terbang keluar dari riak energi. Sosok itu adalah Gu Chang Ching. Gu Chang Ching terluka parah, dan auranya sangat lemah. Gu Chang Ching dikalahkan. Tuan, Dong Yan Immortal Soverein ketakutan setengah mati. Kakak Gu, Xiao Hu Ji dan dua tetua lainnya terkejut. Bagus sekali, teriak Yun Yu, wajahnya penuh kegembiraan. Hebat sekali, kita berhasil menyingkirkan satu orang duluan. Jian Chou mengepalkan tangannya dengan penuh semangat. 3.257 Gadis terkutuk ini. Gu Chang Ching yang terluka parah melotot tajam ke arah Ye King Yu, berharap dia bisa mencabik-cabiknya. Jika Ye King Yu tidak menyerang, Gu Chang Ching tidak akan terluka oleh Yan Hu dan tiga orang lainnya, dan dia tidak akan dipermalukan di depan begitu banyak ahli. Sebagai seorang ahli puncak sembilan bintang abadi kuno, alkemis nomor satu di dunia abadi kuno, dikalahkan oleh empat junior merupakan penghinaan yang sangat besar baginya. Guru, bagaimana luka-lukamu? Tanya Dong Yan Immortal Venerable dengan cemas. Diam, teriak Gu Chang Ching dengan marah. Pada saat ini, bisa dikatakan bahwa amarahnya meluap. Melihat Gu Chang Ching yang marah, Yan Hu mencibir, Senior Gu Chang Ching, mengapa kamu tidak minum pil penyembuh? Jika cedera Anda makin parah, konsekuensinya akan sangat serius. Gu Chang Ching menatap Yan Hu dan tiga orang lainnya, tetapi tidak berbicara. Dia duduk bersila di kehampaan untuk menyembuhkan luka-lukanya. Dia tidak minum pil penyembuh apapun. Dia tidak mampu kehilangan muka seperti ini. Tuan, haruskah kita membunuh Gu Chang Ching terlebih dahulu? Gu Isu bertanya dengan hormat melalui transmisi suara. Tidak perlu. Biarkan dia hidup untuk saat ini. Orang tua ini bukanlah ancaman. Feng Wuchen tersenyum. Feng Wuchen tidak menganggap serius alkemis nomor satu di dunia abadi kuno. Berdengung. Berdengung. Pada saat yang sama, pertempuran antara tiga leluhur dan Ji Zifeng telah mencapai klimaksnya. Masing-masing dari mereka telah menderita tingkat cedera yang berbeda, dan mereka masih bertarung dengan sengit. Pertarungan hidup dan mati antara Qi Yuniu dan Xiao Hu Ji juga telah mencapai klimaksnya. Keduanya mengerahkan seluruh kemampuan mereka tanpa ragu. Patriar Qi Yuniu, tidak banyak orang di dunia abadi kuno yang bisa bertarung denganku begitu lama. Xiao Hu Ji berteriak dingin. Wajahnya pucat. Merupakan kehormatan bagi saya, jawab Qi Yuniu. Wajahnya pucat dan napasnya terengah-engah. Huff. Kamu telah menghabiskan banyak energi. Biarkan aku melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Xiao Hu Ji mendengus dan membentuk segel dengan tangannya lagi. Teknik pangu. Sepuluh ribu pedang menghancurkan langit dan bumi. Teriak Xiao Hu Ji. Pedang energi hijau mengembun di kehampaan. Wus. Wus. Berdengung. Berdengung. Xiao Hu Ji melambaikan tangannya dan sejumlah besar pedang energi meledak dengan suara yang menusuk telinga. Serangan itu sangat dahsyat dan tak terhentikan. Banteng surgawi delapan kehancuran. Banteng surgawi yang tak terkalahkan. Banteng surgawi, amarah dewa. Qi Yuniu mengerahkan seluruh kekuatannya dan menggunakan keterampilan ilahi rasnya. Ledakan-ledakan-ledakan. Berdengung-berdengung. Di bawah pertukaran mantra yang gila-gilaan, luka-luka Qi Yuniu dan Xiao Wu Ji semakin memburuk dan aura mereka semakin melemah. Secara keseluruhan, Xiao Wu Ji dan Ji dan Ji berada di atas angin. Di sisi lain, sinar pedang dan pedang energi milik Qi Yunian dan Chu Sitian dilahap habis-habisan. Chu Sitian telah menghabiskan banyak energi, dan wajahnya sudah pucat pasi. Sekalipun Qi Yunian dapat pulih dengan cepat, di bawah serangan melahap Ying Gauhan yang menggila, kecepatan pemulihannya lebih lambat dibanding kecepatan dilahap, dan auranya berangsur-angsur melemah. Tahanan surga, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi, kata Chu Sitian dengan keras. Dia terus mempertahankan pedang energi, tetapi pedang energi itu terus-menerus dilahap. Kau tidak bisa, Ying Gauhan mencibir. Chu Sitian, tarik kekuatanmu. Aku akan bertahan sendiri, kata Qi Yunian. Bisakah kamu melakukannya sendiri? Chu Sitian bertanya balik. Qi Yunian menjawab, orang tua ini harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk mempertahankan Ki Wu Ji Yukiu. Kalau tidak, Ki Wu Ji Yukiyuku akan melukainya. Yang disebut Ki Wu Ji Yukiu itu hanya menghabiskan kekuatan kita. Dia tidak bisa memulihkan kekuatannya. Dia jelas takut lukanya akan semakin parah. Tidakkah menurutmu dia punya banyak celah? Chu Sitian tertegun dan langsung menatap Ying Gauhan. Dia benar-benar penuh dengan peluang. Ying Gauhan harus mengerahkan seluruh tenaganya untuk mempertahankan Ki Wu Ji Yukiu. Jika dia tidak berhati-hati, Ki Wu Ji Yukiu milik Ki Yutian dapat menghancurkan Ki Wu Ji Yukiu. Oleh karena itu, Ying Gauhan tidak bisa diganggu-gugat. Jika dia terganggu, Ki Yukian akan memanfaatkan kesempatan itu. Bahkan jika itu hanya sesaat, hasilnya akan sangat berbeda. Saya mengerti. Serahkan saja padaku. Jawab Chu Sitian dan dengan tegas menyerah mempertahankan Ki Wu Ji Yukiu. Saat Chu Sitian menarik kekuatannya, Ki Wu Ji Yukiu menyusut dengan kecepatan yang terlihat. Akhirnya, Ki Wu Ji Yukiu menelannya sepenuhnya. Kau sudah menyerah. Dengan kekuatan Ki Yukian saja, tidak peduli seberapa cepat dia pulih, dia akan perlahan melemah. Dia tidak akan bisa bertahan lama. Ying Gauhan mencibir dengan bangga. Chu Sitian mengangkat bahu dan tersenyum tak berdaya. Lebih baik daripada membiarkanmu melahapku. Kan? Lagipula, kalau aku tidak menyerah, bagaimana aku bisa menghadapimu? Berurusan denganku. Kamu, Ying Gauhan sama sekali tidak menaruh perhatian pada Chu Sitian. Kamu benar. Aku, Chu Sitian mencibir dengan nada mengejek. Kemudian, dia menghunus pedang abadi kuno kelas 9 dan menggunakan teknik gerakan yang kuat. Dalam sekejap mata, Chu Sitian telah muncul di depan Ying Gauhan dengan cara yang sangat aneh. Apa? Wajah tua Ying Gauhan berubah drastis dan jantungnya mulai berdetak kencang. He he. Chu Sitian mencibir bangga dan mengayunkan pedang abadi kuno kelas 9 tanpa ragu-ragu. Namun, Chu Sitian tidak benar-benar menyerang. Dia hanya mencoba menakut-nakuti Ying Gauhan. Saat Chu Sitian mengayunkan pedangnya, Ying Gauhan menjadi sangat takut dan secara naluriah mengulurkan tangan untuk menghalangi. Namun, pada saat itu, Chu Sitian menghilang secara misterius. Tidak bagus. Saya telah ditipu. Ying Gauhan segera bereaksi dan menjadi semakin panik. Tepat saat dia akan terus melahap, suara dingin Chu Sitian membuatnya gemetar. Chu Sitian memanfaatkan gangguan Ying Gauhan. Sudah terlambat. Suara dingin Chu Sitian terdengar. Kemudian, dengan rawungan keras, kekuatan garis keturunannya yang mendominasi tiba-tiba meletus dan kekuatan cahaya pedang yang mendominasi mengambil kesempatan untuk menekan Ying Gauhan. Ying Gauhan tidak punya waktu untuk mengaktifkan kekuatannya untuk memblokir. Tidak bagus. Aku tidak bisa menghalanginya. Ying Gauhan sangat panik. Berdengung-berdengung. Hah. Kekuatan cahaya pedang yang mendominasi menyerang dengan ganas. Pusaran air besar itu tidak mampu menahan dan retakan besar muncul. Pada akhirnya, pusaran itu hancur dengan paksa dan Ying Gauhan memuntahkan seteguk darah. Tabrakan dahsyat itu menyebabkan Ying Gauhan terluka parah. Desir. Pusaran air raksasa yang melahap itu hancur dan cahaya pedang yang mendominasi menyerbu ke arah Ying Gauhan. Ying Gauhan tak kuasa menahan diri untuk mengumpat, bocah licik. Beranikah ke bersekongkol melawan tetua ini? Tetua ini tidak akan memaafkanmu. Gemuruh. Berdengung-berdengung. Dalam sekejap mata, cahaya pedang yang mendominasi menghantam tubuh Ying Gauhan dan ledakan itu mengguncang langit dan bumi. Energi ledakan itu langsung menelan Ying Gauhan. Ying Gauhan sudah terluka parah. Menghadapi kekuatan cahaya pedang yang mendominasi ini, tidak mungkin dia bisa menghalanginya. Penatua kedua, Xiao Wuji dan Ji Zifeng menjadi pucat karena ketakutan. Bahkan tetua kedua tidak dapat mengalahkan Qiyutian dan Cu Sitian. Gu Changqing membuka mata tuanya. Dia tidak dapat mempercayainya dan mulai khawatir. Qiyutian, bagus sekali. Teriak Cu Sitian penuh semangat. Kakak Qiyutian, bagus sekali. Yan Hu dan yang lainnya berteriak kegirangan. Haha, terlalu kuat. Satu lagi jatuh. Jian Chou tertawa gembira. 3258. Tak lama kemudian, sesosok makhluk terbang keluar dari ledakan itu. Itu Ying Gauhan. Di hadapan cahaya pedang Qiyutian yang kejam dan mengerikan, luka-luka Ying Gauhan sangat parah. Wajahnya pucat dan tubuhnya berlumuran darah. Kondisinya bahkan lebih parah daripada Gu Changqing. Tidak masuk akal, wajah pucat Ying Gauhan tampak sangat ganas saat dia menatap Cu Sitian dengan mata penuh niat membunuh. Ying Gauhan berharap ia dapat mencabik-cabik Cu Sitian. Merasakan tatapan tajam Ying Gauhan, Cu Sitian tersenyum canggung dan berkata, Penatua kedua, aku tidak menyerangmu tadi. Kau tidak perlu menatapku seperti itu, kan? Bocah licik. Tetua ini pasti tidak akan memaafkanmu. Ying Gauhan menegur Cu Sitian dengan marah, matanya yang tua hampir menyemburkan api. Jika tetua kedua masih ingin bertarung, kami akan menemani mu kapan saja. Kata Qiyutian dengan dingin. Begitu Qiyutian berbicara, Ying Gauhan terdiam. Wajah tuanya sangat muram saat dia duduk bersila di udara untuk menyembuhkan luka-lukanya. Luka tetua kedua parah sekali. Dia sudah kalah. Xiao Wuji mengerutkan kening. Wajah tuanya sangat muram saat matanya menyipit, berkedip-kedip dengan niat membunuh. Matanya yang tua kemudian menatap Ji Zifeng. Keadaannya juga tidak optimis, menyebabkan wajah tuanya menjadi semakin muram. Ketiga ketua klan Harimau Mistik Gelap telah menggabungkan kekuatan untuk bertempur melawan Ji Zifeng, menyebabkan kedua belah pihak terluka parah dan kelelahan. Namun, Xiao Wuji sama sekali tidak khawatir selain dari ekspresinya yang jelek. Dengan kekalahan Ying Gauhan, peluang kemenangan Jiwa Naga meningkat pesat. Hanya Xiao Wuji dan Ji Zifeng yang tersisa, tetapi melihat situasi saat ini, mereka tidak memiliki peluang untuk menang. Kata tetua Liu Yu Esan. Kapan bocah nakal ini menjadi begitu cerdik? Tipu daya itu memang satu-satunya kesempatan mereka, dan dia berhasil menangkapnya, Gumam Chusi. Tuan muda Chus selalu cerdik. Pelindung Chusi sama sekali tidak tahu. Jurus itu benar-benar hebat. Mereka berdua bekerja sama dan akhirnya mengalahkan bajingan tua Ying Gauhan, puji pelindung Tian Hen. Tipu daya Chusi Tian bukanlah serangan diam-diam, jadi tidak ada yang memalukan tentang hal itu. Penguasa abadi kuno Yan Chen tersenyum tipis dan berkata, memang mengesankan. Ini juga merupakan metode kekuatan. Tampaknya bahkan tiga tetua dari faksi kuno tidak mampu menghadapi Jiwa Naga. Siapapun dapat melihat bahwa Jiwa Naga memiliki keunggulan dalam situasi saat ini. Jika Qiyu Tian dan yang lainnya menyerang Xiao Wu Ji dan Ji Zifeng saat ini, mereka berdua pasti akan kalah. Serikat pil abadi mungkin akan gagal lagi. Kekuatan Qiyu Tian benar-benar mengerikan. Siapakah Master of Dragon Soul yang mampu mendidik Qiyu Tian hingga ke tingkat yang luar biasa? Tetua Agung Suan Yue terkejut sekaligus kagum. Ia bahkan semakin penasaran dengan Master of Dragon Soul. Bahkan jika kekuatan Si Suan Ming telah meningkat dan dia memiliki kekuatan kuno, saya khawatir dia masih belum sebanding dengan Qiyu Tian. Kekuatan garis keturunan Qiyu Tian dan teknik pangu terlalu mengerikan, kata Si Yang Yuan Tian. Raja Hantu Dunia Bawah melirik Si Yang Yuan Tian, yang tidak jauh dari sana, dan berkata dengan sungguh-sungguh, jangankan Si Suan Ming, aku khawatir bahkan kekuatan kuno dibalik penguasa abadi kuno tidak akan berani mengatakan bahwa mereka dapat menghancurkan Ji Wanaga. Penguasa Ji Wanaga dan Panglima tertinggi belum muncul. Si Suan Ming dan yang lainnya yang bersembunyi dalam bayangan akhirnya menyaksikan kekuatan hebat Qiyu Tian, dan mereka semua sangat terkejut. Cedera parah dan kekalahan Telaki Ing Gauhan telah sangat mengejutkan para ahli dari pasukan utama yang menyaksikan pertempuran tersebut. Qiyu Tian terlalu kuat. Kultivasi Qiyu Tian saat ini belum menembus ke alam penguasa abadi kuno bintang 9, dan dia masih setengah langkah lagi. Bagaimana mungkin seorang penguasa abadi kuno bintang 8 puncak dapat mengalahkan ahli sekuat Ying Gauhan? Jika dia berhasil menerobos ke alam penguasa abadi kuno bintang 9, bisa dibayangkan betapa mengerikannya kekuatan Qiyu Tian. Dia pasti bisa mengalahkan Ying Gauhan dengan satu serangan. Qiyu Tian, kita menang. Orang tua ini tidak lagi punya kekuatan untuk bertarung. Cu Si Tian menghela nafas lega dan tersenyum. Dia sangat senang bisa mengalahkan ahli seperti itu. Jangan senang dulu. Sebagai sesepuh pasukan kuno, kita tidak bisa meremehkan mereka. Kita harus berhati-hati, kata Qiyu Tian dengan sungguh-sungguh. Dia tidak memiliki kesombongan kemenangan. Kita bunuh saja dia saat dia terluka. Cu Si Tian mengerutkan kening. Penguasa tidak memberikan perintah untuk membunuh, jadi kita tidak bisa membunuhnya. Selain itu, membunuhnya hanya akan menarik lebih banyak ahli yang kuat. Master Aola Suci Blasing Sky belum bertindak. Qiyu Tian menggelengkan kepalanya sedikit. Dia harus mendengarkan perintah Feng Wuchen. Jika Feng Wuchen memberi perintah membunuh, Qiyu Tian tidak akan ragu membunuh Ying Gao Han. Kekuatan Qiyu Tian terlalu mengerikan. Bahkan para ahli yang telah melampaui alam penguasa abadi kuno bintang 9 puncak tidak dapat membunuh mereka. Pertama adalah Senior Gu, dan sekarang adalah Tetua kedua dari Aola Suci Blasing Sky. Tetua agung dan tetua ketiga tidak akan kalah, kan? Jika tetua agung dan tetua ketiga dikalahkan, tamatlah riwayat kita. Melihat Ying Gao Han pun terluka parah dan kalah, para ahli dari persekutuan Pil Abadi mulai panik. Begitu Xiao Hu Ji dan yang lainnya dikalahkan, sebagai musuh jiwa naga, hanya kematian yang menanti mereka. Saat pertempuran berlangsung, tiga leluhur klan Harimau Suan Ming dan Ji Zifeng sama-sama terluka. Ji Zifeng kesulitan menang karena ia telah menghabiskan sejumlah besar energi kuno. Bahkan Xiao Hu Ji dan Qi Yuniu telah menghabiskan banyak energi. Wajah mereka pucat dan jelas bahwa pertempuran akan segera berakhir. Para ahli dari berbagai negara adidaya, termasuk Xiao Hu Ji dan yang lainnya, tidak pernah menduga akan terjadi hasil seperti itu. Xiao Hu Ji, apakah kamu masih ingin melanjutkan? Qi Yuniu bertanya dengan suara yang dalam. Apa, Patriar Qi Yuniu, apakah menurutmu kau sudah menang? Xiao Hu Ji bertanya dengan dingin. Qi Yuniu tercengang mendengar kata-kata Xiao Hu Ji. Dia menatap Xiao Hu Ji seolah-olah sedang menatap orang bodoh dan bertanya, tidak bisakah kau melihatnya? Xiao Hu Ji dan dua leluhur lainnya, serta Gu Chang Ching, terluka parah dan telah menghabiskan banyak energi. Di sisi lain, Qi Yunian dan yang lainnya dari jiwa naga tidak terluka dan kekuatan mereka masih di puncaknya. Mereka tidak memiliki peluang untuk menang. Begitukah, Patriar Qi Yuniu, buka matamu dan lihatlah. Xiao Hu Ji berkata dengan dingin. Wajah tuanya menjadi sangat ganas saat dia mengepalkan kedua tangannya dan berteriak, teknik pangu. Keselamatan Samsara. Berdengung-berdengung. Saat Xiao Hu Ji berteriak, energi khusus meledak dari tubuhnya. Cahaya kemasan meledak dari tubuhnya dan membentuk pilar cahaya yang melesat ke langit. Ji Zi Feng, Ying Gao Han, dan Gu Chang Ching, yang duduk bersila di udara, juga memiliki pilar cahaya kemasan yang melesat ke langit. Hmm, ini adalah. Feng Wu Chen tampaknya telah menemukan sesuatu saat dia menatap Xiao Hu Ji dengan heran. Tatapan semua orang yang bingung dan penasaran tertuju pada mereka berempat. Saat cahaya kemasan muncul, luka-luka dan kekuatan Xiao Hu Ji dan tiga leluhur lainnya pulih dengan kecepatan yang mengerikan. Dalam waktu kurang dari satu menit, dengan bantuan teknik pangu yang kuat, Xiao Hu Ji dan tiga leluhur lainnya telah pulih ke kondisi puncak mereka. Teknik pangu yang sangat kuat membuat para ahli dari berbagai kekuatan besar tercengang. Mereka sangat terkejut. Xiao Hu Ji berkata dengan bangga, Patriarki Yuniu, apakah kamu melihatnya dengan jelas? 3259 Xiao Hu Ji dan yang lainnya sudah pulih. Kekuatan kuno mereka juga telah pulih. Seru siang Yuantian. Xiao Hu Ji benar-benar memiliki seni pangu yang luar biasa. Seru raja hantu dunia bawah, bola matanya hampir jatuh. Bagaimana ini mungkin? Luka serius seperti itu semuanya telah pulih. Xing Wu Ying, yang bersembunyi dalam kegelapan, tercengang. Tidak heran Xiao Hu Ji sama sekali tidak khawatir. Dia masih menyimpan rahasia ini. Mata tetua agung He Qing membelalak. Xiao Hu Ji, monster tua itu, ternyata memiliki seni pangu yang begitu kuat. Penguasa abadi kuno Yan Chen juga terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seni pangu yang begitu kuat. Pulih dalam waktu kurang dari satu menit, ini sungguh kekuatan super yang tak terkalahkan. Hasilnya masih sama. Penjaga Tianhen menggelengkan kepalanya. Kekuatan Feng Wu Chen bukanlah sesuatu yang dapat dibayangkan oleh ketiga tetua kuil langit berkobar. Mereka sudah pulih. Mereka sudah pulih. Kekuatan mereka juga telah pulih. Hebat sekali. Kita pasti menang. Kami pasti akan menghancurkan jiwa naga kali ini. Ini disebut memutar langit dan bumi. Kematian jiwa naga telah tiba. Haha. Para ahli dari persekutuan pil abadi yang awalnya putus asa, semuanya bersorak ketika melihat Xiao Hu Ji dan yang lainnya pulih ke kondisi puncak mereka. King Ran Immortal Sovereign dan Ye Hong Yun juga bersemangat. Seolah-olah mereka melihat fajar kemenangan dan kehancuran jiwa naga. Kiyu Tian, kau benar. Kita tidak boleh meremehkan mereka. Seni pangu monster tua ini ternyata sangat kuat. Seru cu si Tian. Mereka sudah pulih. Akan sulit untuk melukai mereka lagi. Kiyu Tian mengerutkan kening. Tuanku yang agung, ilmu pangu apa yang digunakan benda tua itu? Kempatnya telah pulih ke kondisi puncaknya. Ning Tian Cheng bertanya dengan kaget. Ini adalah seni alkemis. Seni ini memiliki kemampuan pemulihan yang kuat. Xiao Hu Ji adalah penguasa abadi kuno dan seorang alkemis. Feng Wu Chen berkata dengan ringan. Tuan besar, karena mereka sudah pulih, kita harus membantu patriarki Yuniu dan yang lainnya pulih. Lihatlah ekspresi mereka. Jian Chou tersenyum gembira, seolah-olah dia tidak sabar. Tentu saja, Feng Wu Chen menyeringai. Di langit, cahaya kemasan pada Xiao Hu Ji dan tiga orang lainnya perlahan menghilang. Aura yang tak terbayangkan menyapu seluruh dunia abadi kuno. Bocah licik. Lebih baik kau pikirkan bagaimana kau akan mati. Ying Gao Han menatap Chu Sitian dengan tatapan yang sangat ganas. Niat membunuh yang dingin mengunci Chu Sitian, seolah-olah dia siap membunuh Chu Sitian kapan saja. Para leluhur, kemenangan akan selalu menjadi milik kuil langit berkobar kita. Ji Zifeng berkata dengan dingin dan arogan. Kekuatan kuno yang sangat mengerikan dan ganas meletus seperti gunung berapi, mengguncang jiwa. Ketiga tetua klan Harimau Mistik Hitam memperlihatkan ekspresi serius, tetapi mereka tidak mengatakan apapun. Dasar bocah nakal, setelah patua mengurus mereka berempat, giliranmu. Gu Changqing melirik Ye Qingyu dengan dingin. Penampilannya sangat mengerikan. Menjaga kami berempat, Yan Hu terkejut. Tak lama kemudian, dia mencibir dan berkata, Senior Gu Changqing, jangan remehkan kami. Bajingan tua, jika kau ingin membunuhku, kau harus melepaskan energi atribut api di tubuhmu. Jika tidak, kau hanya akan dibunuh olehku. Kamu bisa mencobanya sekarang. Ye Qingyu berkata dengan dingin tanpa sedikitpun rasa takut. Kau, Gu Changqing langsung meledak marah, tetapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Energi atribut air tertinggi milik Ye Qingyu sepenuhnya menahan api suci kuno milik Gu Changqing. Selama Ye Qingyu menekannya, Gu Changqing tidak akan dapat melakukan apapun terhadap Ye Qingyu. Dia bahkan akan mudah terbunuh. Patriarki Yuniu, apakah kamu masih berani mengatakan bahwa kamu telah menang sekarang? Xiao Wu Ji mencibir, wajah tuanya penuh dengan kesombongan. Jadi begitu, ekspresi Patriarki Yuniu tidak berubah. Dia berkata dengan suara yang dalam, Aku tidak menyangka kamu memiliki teknik pangu yang begitu kuat. Senyum puas muncul di wajah tua Xiao Wu Ji. Dia mencibir dan bertanya, Patriarki Yuniu, siapa yang menang sekarang? Menang. Kami menang. Patriarki Yuniu menjawab tanpa ragu. Kamu tidak bisa menerima bahwa kemenangan yang akan kamu rai akan lenyap dalam sekejap, jadi kamu mencari alasan untuk kekalahanmu. Xiao Wu Ji mencibir dan berkata, Tidak masalah. Nasib jiwa naga dan empat klan besar sudah diputuskan. Tidak perlu. Kiyuniu mencibir. Dia sama sekali tidak takut. Sebaliknya, dia sangat percaya diri. Yang lain tidak tahu betapa menakutkannya Feng Wu Chen, tetapi Kiyuniu dan yang lainnya tahu betul. Trik kecil Xiao Wu Ji tidak ada apa-apanya di hadapan Feng Wu Chen. Benar-benar, aku benar-benar ingin tahu dari mana kau mendapatkan kepercayaan dirimu itu. Xiao Wu Ji berkata dengan dingin. Aura pembunuh yang dingin meledak dan melesat keluar seperti kilat. Cedera Kiyuniu sangat serius. Serangan Xiao Wu Ji pasti akan membunuhnya dalam satu pukulan. Saat Xiao Wu Ji menyerang, Ji Zifeng, Gu Changqing, dan Ying Gao Han juga menyerang pada saat yang sama. Aura mereka mengguncang seluruh dunia abadi kuno. Kecepatan Xiao Wu Ji melampaui kecepatan suara. Dia tiba dalam sekejap dan melemparkan telapak tangan yang menghina. Bahkan jika itu hanya serangan telapak tangan biasa, kekuatan mengerikan itu bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh Kiyuniu. Dia pasti akan mati di tempat. Ledakan. Berdengung-berdengung. Akan tetapi, tepat ketika Xiao Wu Ji mengira ia dapat membunuh Kiyuniu dengan satu telapak tangan, sebuah ledakan tiba-tiba terjadi dan benturan yang mengerikan terjadi. Ledakan. Dentuman. Dentuman. Berdengung-berdengung. Pada saat yang sama, tabrakan antara Ji Zifeng dan tiga patriar klan Harimau Suan Ming juga terdengar. Riak energi destruktif menyapu seperti tsunami. Apa? Bagaimana ini mungkin? Xiao Wu Ji tiba-tiba berseru sambil matanya terbelalak lebar. Mustahil. Ini benar-benar tidak mungkin. Ji Zifeng juga berseru. Dia sangat terkejut dan wajah tuanya membatu. Harimau Suan Ming berkata dengan dingin, kemenangan tidak akan selalu menjadi milik kuil langit berkobar. Kiyuniu dan yang lainnya benar-benar sudah pulih. Ying Gao Han dan Gu Changqing menoleh dengan kaget dan tak percaya. Xiao Wu Ji, apakah kamu sudah tahu sekarang? Kiyuniu bertanya sambil tersenyum dingin sambil menangkis telapak tangan Xiao Wu Ji dengan mudah. Huff. Tuan Feng telah menyerang. Pelindung Tian Hen mencibir. Hanya butuh sesaat bagi mereka untuk pulih. Kekuatan Super Lord Feng tidak terbayangkan dan tidak dapat dipahami. Penguasa abadi kuno Yan Chen terkejut. Kiyuniu dan yang lainnya telah pulih dalam sekejap. Kekuatan mereka juga telah pulih. Apa yang terjadi? Si Suan Ming sangat ketakutan. Dulu ketika empat ras besar bertarung melawan ras mimpi buruk iblis, mereka juga secara ajaib pulih dalam sekejap. Kata si Nguying dengan ketakutan. Apa yang sedang terjadi? Mereka pulih dalam sekejap. Ini bahkan lebih mengerikan daripada seni pangu milik Xiao Wu Ji. Siang Yuantian berkata dengan kaget. Ini tidak mungkin. Penguasa abadi King Ran dan yang lainnya benar-benar tercengang. Siapa sebenarnya yang membantu mereka pulih? Penguasa Jiwa Naga. Mustahil. Anak itu tidak mungkin memiliki seni pangu yang begitu ajaib dan kuat. Mungkinkah itu Kiyu Tian? Orang ini baru saja pulih dari luka-lukanya dan kekuatannya pulih dalam sekejap. Tang Chen sangat terkejut. Itu pasti anak itu, Feng Wu Chen. Kalau tidak, bagaimana Kiyu Tian bisa mendapatkan seni pangu? Kaisar jahat berkata dengan yakin sambil menatap tajam ke arah Feng Wu Chen di lantai tiga restoran angin. 3260. Memulihkan kekuatan puncakmu secara instan bahkan lebih hebat daripada samsara milik tetua ini. Bagaimana kamu melakukannya? Xiao Wu Ji tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Kiyu Niu menarik tangannya dan mencibir, tidak ada komentar. Penguasa Jiwa Naga, Xiao Wu Ji dengan cepat menebak. Hanya Dewa Jiwa Naga yang misterius yang memiliki teknik pangu sekuat itu. Jiwa Naga dan teknik pangu dari keempat ras berasal dari penguasa Jiwa Naga. Wajah Xiao Wu Ji berubah dingin, aku tahu betul kekuatan keempat ras itu. Mereka tidak bisa mengalahkan teknik pangu. Kekuatan dunia abadi kuno tidak memiliki teknik pangu. Penguasa Jiwa Naga dapat membuat kalian pulih seketika. Kekuatan teknik pangu telah mengejutkanku. Penguasa Jiwa Naga juga tidak sederhana. Jika kalian dapat pulih sepenuhnya, akan membuang-buang waktu untuk terus bertarung. Xiao Wu Ji memberi isyarat kepada Ying Gao Han, Ji Zifeng, dan Gu Chang Ching untuk berhenti. Ketiganya tidak mengerti, tetapi mereka tidak bertanya. Apa, kau tidak bertarung lagi? Tanya Cu Si Tian penasaran. Dia tampak seperti sedang ingin bertarung. Aku tidak tahu. Kiyu Tian menggelengkan kepalanya dengan ekspresi serius. Apa yang diinginkan Xiao Wu Ji? Pelindung Tian Hen bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah dia benar-benar tidak bertarung lagi? Mungkin dia ingin memaksa penguasa Jiwa Naga untuk menunjukkan dirinya. Tebak penguasa abadi kuno Yan Chen. Meskipun itu hanya tebakan, dia sangat yakin. Bukan hanya penguasa abadi kuno Yan Chen, tetapi si Suan Ming dan yang lainnya juga dapat menebaknya. Tuhan, apa yang coba dilakukan benda tua ini? Apakah dia akan berhenti bertarung? Dia pasti tidak semudah itu diajak bicara, kan? Tian Chou mengerutkan kening. Dia tidak menyangka Xiao Wu Ji semudah itu diajak bicara. Juner menggelengkan kepalanya, orang tua ini sangat hina. Bagaimana kita bisa berhenti bertengkar? Juner benar. Tapi apapun yang dia inginkan, kami akan menemaninya sampai akhir. Feng Wu Chen tersenyum percaya diri. Xiao Wu Ji tampaknya tertarik pada Tuan Besar, kata Kiyu Bu Fan dengan suara rendah. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Trik apa yang coba dimainkan oleh orang tua ini sekarang? Seperti yang diharapkan. Tuan Jiwanaga, karena kau ingin ikut campur, mengapa kau tidak menunjukkan dirimu? Xiao Wu Ji berkata dengan dingin sambil melirik ke langit. Ucapan Xiao Wu Ji membuat seluruh tempat menjadi sunyi. Mata semua orang serentak menatap ke arah langit. Menunggu kemunculan sang penguasa Jiwanaga. Bukankah ini memintaku untuk mengadili kematian? Feng Wu Chen tersenyum pahit. Dengan kekuatan Feng Wu Chen saat ini, belum lagi para dewa abadi kuno, dia bahkan tidak bisa mengalahkan Kaisar abadi kuno. Tentu saja, bahkan jika Feng Wu Chen muncul, dia tidak akan mati. Monster di ruang spiritual bukanlah hiasan, dan pagoda reinkarnasi belum tentu merupakan hiasan. Siapa yang tahu jika pagoda reinkarnasi akan membuka segel Kaisar Agung di saat kritis Feng Wu Chen? Tak ada jawaban, seakan-akan penguasa Jiwanaga tidak ada. Apa, sebagai pemilik Jiwanaga, kau tidak berani menunjukkan dirimu? Xiao Wu Ji mengejek, wajah tuanya penuh dengan penghinaan. Bajingan tua ini benar-benar sombong. Pelindung Tianhen menggertakkan giginya dan mengepalkan tinjunya. Xiao Wu Qi, hati-hati dengan ucapanmu, teriak Qi Yuniu, niat membunuh yang haus darah meledak. Tiga leluhur klan Harimau Suan Ming dan para tetua dari empat klan utama langsung marah. Gelombang niat membunuh yang mengerikan meledak. Bajingan tua, kami tidak pernah takut pada klan mimpi buruk, mengapa kami harus takut pada kuil langit berkobar milikmu? Panggil saja kepala kuil yang menyebalkan itu ke sini. Apa itu kuil langit berkobar? Kamu pikir kamu siapa? Apakah anda memiliki hak untuk bertemu dengan yang terhormat Tuhan? Bajingan tua, dengan kemampuanmu yang kecil, kau tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan yang terhormat. Jangan sombong di sini. Yan Hu dan yang lainnya, begitu pula Cu Sitian dan yang lainnya, semuanya terkutuk. Bajingan tua, ku rasa kau sudah bosan hidup. Ye Qingyu berkata dengan dingin. Kekuatan air tertingginya meledak dan niat membunuh yang mengerikan mengunci Xiao Wu Ji. Xiao Wu Ji adalah seorang alkemis. Kekuatan air tertinggi milik Ye Qingyu pasti bisa menahannya. Kutukan semua orang membuat wajah Xiao Wu Ji menjadi muram. Xiao Wu Ji ingin memaksa Feng Wu Chen keluar, namun dia tidak menyangka akan dikutuk seperti anjing. Xiao Wu Ki, coba hina Tuhan yang terhormat lagi. Kata Qiyu Tian dingin. Suaranya dingin menusuk tulang dan tidak mengandung emosi manusia. Niat membunuh yang amat mengerikan meledak saat Qiyu Tian berjalan menuju Xiao Wu Ji dengan pedang abadi kuno tingkat 9 miliknya. Qiyu Tian sangat marah. Xiao Wu Ji meliriki Qiyu Tian yang berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah dan berpikir dalam hati, bocah ini merasa berbeda dari sebelumnya. Niat membunuh Qiyu Tian bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Ying Gao Han mengerutkan kening. Ying Gao Han ingin menghentikannya, tetapi Qiyu Tian sudah muncul dengan teknik gerakan yang mengerikan. Dia mengulurkan pedang abadi kuno kelas 9 dan menghentikannya. Bocah bau, kau mau mati. Raut wajah Ying Gao Han berubah menyeramkan. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat mencoba. Wajah Qiyu Tian dingin. Dia tidak mundur dan tidak menunjukkan rasa takut. Apakah kekuatan Qiyu Tian masih bisa meningkat? Niat membunuh ini bahkan lebih haus darah dari sebelumnya. Si Xuan Ming mengerutkan kening. Niat membunuhnya sangat mengerikan. Penguasa abadi kuno Yan Chen terkejut. Semua orang yang hadir dapat merasakan amarah Qiyu Tian dan aura pembunuh haus darah yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Suara mendesing. Karena Ying Gao Han dihentikan, Jizifeng bergegas mendekat dan melepaskan energi atribut angin yang mengerikan. Dia ingin menyerang terlebih dahulu. Suara mendesing. Ledakan. Saat Jizifeng menyerang, pedang Qiyu Tian tersapu keluar. Dengan ledakan keras, Jizifeng terlempar. Pedang itu tampak seperti cahaya pedang, tetapi tidak memiliki energi cahaya pedang. Pedang itu tampak seperti qi pedang, tetapi sebenarnya tidak. Qi pedang tidak mungkin begitu menakutkan. Apa, bisakah ia mengabaikan atribut angin tetua ini? Tidak, ia bisa menekannya. Pedang tadi adalah pedang yang memiliki niat pedang. Jizifeng sangat ketakutan. Jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya. Bagaimana ini mungkin? Mata Xiao Hu Ji membelalak. Dia tidak percaya bahwa Qiyu Tian dapat memaksa Jizifeng mundur hanya dengan satu pedang. Qiyu Tian masih menyembunyikan kekuatannya. Bagaimana ini mungkin? Seorang penguasa abadi kuno bintang delapan yang berada di puncak tidak mungkin sekuat itu. Ying Gao Han tercengang. His, pelindung Tianhen tak dapat menahan diri untuk menarik nafas dingin. Qi pedang, atau cahaya pedang. Tidak, sepertinya itu adalah niat pedang. Yan Chen berkata dengan ngeri. Matanya hampir jatuh. Apa yang sedang terjadi? Ada apa dengan pedang itu? Si Xuan Ming berseru. Dia sangat ketakutan. Sangat, sangat kuat. Cu si Tian tercengang. Semua orang yang hadir dikejutkan oleh pedang Qiyu Tian. Pedang itu terlalu mengerikan. Mereka tidak dapat memahaminya. Manisvestasi niat pedang. Tang Chen Xin dan kaisar jahat berseru pada saat yang sama. Pedang Dao Qiyu Tian telah mencapai tingkat manifestasi niat pedang. Bagaimana ini mungkin? Bahkan seorang ahli dewa kuno pun tidak dapat memahaminya. Bagaimana mungkin dia bisa? Kaisar jahat itu ketakutan. Qiyu Tian melangkah maju selangkah demi selangkah. Xiao Wu Ji merasakan tekanan mengerikan yang dapat menumbangkan gunung dan menjungkir balikan lautan. Siapapun yang berani menghina supremasi akan mati. Qiyu Tian berkata dengan dingin. Suaranya yang dingin seperti berasal dari kedalaman neraka.